Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Bu Ella Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan ke tema 2 Untuk muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Sosial Sebelumnya anak-anak lebih baik memulai kegiatan hari ini Dengan mandi, sholat duha, dan sarapan Dan jangan lupa tetap membantu orang tua Materi yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu Untuk Bahasa Indonesia tentang Peta Pikiran atau Mind Map Dan untuk IPS yaitu Peristiwa saat kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan Baik anak-anak kita akan memulai video kali ini dengan Peta Pikiran Yaitu untuk muatan pelajaran Bahasa Indonesia Apakah anak-anak sudah pernah mendengar Atau mungkin sudah pernah mengetahui Apa itu arti Peta Pikiran? Peta Pikiran atau Mind Map adalah Metode belajar yang bertujuan Mempermudah memahami informasi maupun pelajaran Biasanya Peta Pikiran itu dibuat lebih menarik Dengan berbagai gambar, bentuk, garis, dan warna Isi atau materi dari Peta Pikiran itu Bisa dibuat dari beberapa daftar pertanyaan Daftar pertanyaan yang dibuat Bisa dimulai dengan 6 kata tanya Yang biasa digunakan untuk mencari informasi Yang tepat, akurat, dan bukan berita palsu 6 kata tanya itu yaitu Apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana Biasanya ada penambahan kata tanya berapa Namun 6 kata tanya sebelumnya yang sudah Buella sebutkan itu lebih sering digunakan Buella akan menyebutkan masing-masing fungsi dari 6 kata tanya tadi Yang pertama, apa Apa, berfungsi menanyakan hal, peristiwa, atau kejadian yang dibahas Kemudian kata tanya di mana Berfungsi menanyakan tempat terjadinya peristiwa Kapan, berfungsi menanyakan waktu terjadinya peristiwa Siapa, berfungsi menanyakan pelaku yang terkait atau ikut serta dalam peristiwa Mengapa, berfungsi untuk menanyakan alasan terjadinya peristiwa Dan bagaimana, berfungsi menanyakan cara atau proses peristiwa berlangsung Jadi, masing-masing kata tanya tadi memiliki jawaban yang berbeda Kalau apa, itu berarti jawabannya Misalkan, terjadinya kebakaran Seperti itu Di mana Di mana terjadinya kebakaran Di kota Malang Kapan terjadinya Tanggal 31 Agustus 2020 Siapa, siapa yang mengalakan penolongan Yaitu pihak pemadam kebakaran Mengapa bisa terjadi kebakaran? Bisa karena konslet arus listrik Kemudian bagaimana terjadinya kebakaran? Karena ada konslet listrik Kemudian menjalar ke kabel dan terjadilah kebakaran Jadi, masing-masing kata tanya fungsinya berbeda ya Enam kata tanya tadi lebih sering Atau lebih biasa dikenal dengan kata 5W plus 1H 5W dan 1H ini penyebutan kata tanya dalam bahasa Inggris Apa menjadi what? Dimana menjadi where? Kapan menjadi when? Siapa menjadi who? Mengapa menjadi why? Dan bagaimana menjadi how? Selanjutnya, kita akan bersama-sama Mencari atau membuat peta pikiran Dari bacaan di halaman 119 Berjudul Sangsaka Merah Putih Dari bacaan Sangsaka Merah Putih Kita akan bertanya dengan 6 kata tanya yang sudah kita sebutkan sebelumnya Yang pertama Apa? Kira-kira pertanyaannya adalah Apa yang ada dalam bacaan tersebut? Atau kisah apa yang ada dalam bacaan? Maka jawaban di kolom apa adalah Kisah dari Sangsaka Merah Putih yang asli Kemudian kata tanya di mana? Di kolom di mana kita bisa mengisi tempat kejadian peristiwa Sehingga isinya yaitu Sekarang Sangsaka disimpan di Museum Nasional Kemudian kolom kata tanya kapan? Kita bisa isi di situ yaitu Sangsaka biasanya hanya dikibarkan setiap hari ulang tahun RI Yaitu 17 Agustus Namun sekarang hanya disimpan Dan terakhir dikibarkan pada tahun 1969 Kolom kata tanya selanjutnya yaitu Siapa? Kemudian isikan di kolom itu Bisa kalian isi ya Bisa kalian imajinasikan Kata tanya siapa itu? Siapa yang menjahit bendera Sangsaka Merah Putih? Maka jawaban di kolom siapa adalah Yang berjasa menjahit dari bendera Sangsaka Merah Putih adalah Fatmawati Soekarno Putri Kemudian kolom kata tanya selanjutnya yaitu Mengapa? Di situ bisa kalian imajinasikan pertanyaannya yaitu Mengapa warna bendera yang dipakai adalah merah putih? Maka jawaban di kolom mengapa adalah Karena warna dari merah dan putih itu memiliki arti Kalau merah itu artinya berani Dan putih artinya suci Kemudian alasan apa lagi yang bisa kalian temukan di kata tanya mengapa? Mengapa Sangsaka Merah Putih sekarang disimpan? Maka jawabannya juga bisa seperti ini Karena usianya yang sudah tua Maka bendera Sangsaka Merah Putih sekarang disimpan di museum Kemudian kolom kata tanya terakhir yaitu Bagaimana? Nah sekarang Bisa kalian imajinasikan pertanyaan dari Bagaimana adalah Bagaimana Sangsaka Merah Putih itu dijahit? Nah jawabannya yaitu Sangsaka Merah Putih dijahit dengan bahan kain katun Jepang Dengan ukuran 274 x 200 cm Dan sekarang sudah digantikan dengan duplikatnya yang berukuran 300 cm x 200 cm Setelah kita sama-sama belajar mengenai peta pikiran dan cara membuatnya Maka selanjutnya kita akan belajar tentang Ilmu pengetahuan sosial yaitu peristiwa kemerdekaan dan di sekitarnya Oke yang pertama kalian harus tahu Kemerdekaan Indonesia itu diumumkan atau dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 Maka dari itu di setiap tanggal 17 Agustus diperingati sebagai hari kemerdekaan atau hari ulang tahun Indonesia Kemerdekaan ini diperjuangkan pada akhir masa penjajahan Jepang Dimana sebelumnya Indonesia itu dijajah oleh bangsa Belanda selama 350 tahun Apakah kalian tahu dijajah itu artinya apa? Dijajah disini pengertiannya adalah Orang dari negara asing atau segerombolan dari negara asing Mengambil secara gratis atau cuma-cuma apa yang dimiliki oleh Indonesia atau bangsa yang dijajah Bisa hasil pertaniannya, perkebunannya, lautnya, bahkan tenaga manusianya Sehingga negara asing semakin makmur disini bisa Belanda dan juga Jepang Sedangkan Indonesia sebagai bangsa yang dijajah semakin terpuruk Saat peristiwa kemerdekaan itu ada enam orang penting yang terlibat Dan wajib kalian tahu tentang pendeklarasian maupun proses pengumuman kemerdekaan Yang pertama adalah Insinyur Soekarno atau biasa disebut dengan Bung Karno Bung Karno disini sebagai penyusun konsep teks proklamasi dan juga sebagai pembaca teks proklamasi Kemudian ada Dokter Andes Muhammad Hatta atau juga yang biasa dikenal Bung Hatta Perannya adalah sebagai penyusun konsep teks proklamasi dan juga menandatangani teks proklamasi sebagai wakil dari bangsa Indonesia Kemudian ada Ahmad Subarjo disini juga sebagai penyusun konsep teks proklamasi Kemudian ada Soekarni dimana Soekarni ini sebagai pengusul yang menandatangan teks proklamasi Seharusnya adalah Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia Kemudian ada Ibu Fatmawati yaitu sebagai penjahit sangsaka merah putih Kemudian yang terakhir adalah Sayuti Melik yaitu sebagai orang yang mengetik teks proklamasi Yang kemudian dibajakan oleh Bung Karno Setelah kalian mengetahui tokoh-tokoh penting dalam peristiwa kemerdekaan Maka disini juga ada makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia Yang pertama puncak perjuangan melawan penjajah Yang kedua pengakuan kepada dunia internasional Yang ketiga menaikkan martabat di mata dunia internasional Yang keempat perjuangan sebagai negara yang baru merdeka Yang kelima yaitu tonggak sejarah baru bangsa Indonesia Setelah adanya kemerdekaan perjuangan masih belum berhenti Indonesia masih menata terus negaranya Disini juga ada perjuangan mempertahankan kemerdekaan Ada beberapa pertempuran yang terkenal Dimana pertempuran ini untuk mempertahankan kemerdekaan Dimana dicoba untuk dirongrong oleh bangsa asing yang masih tinggal disini Contoh pertempurannya yaitu Pertempuran dari Surabaya di daerah Surabaya Kemudian pertempuran Ambarawa di Semarang Juga ada pertempuran Bandung Lautan Api yang juga terjadi di Bandung Namun semua itu berakhir dengan bertahannya kemerdekaan Indonesia Setelah kemerdekaan Indonesia masih bertahan Di bidang pemerintahan tetap harus memikirkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya Maka ada juga usaha-usaha yang dipikirkan oleh pemerintah Di bidang ekonomi Yang pertama yaitu pinjaman nasional Kalian bisa buka di halaman 130 dan 131 Pinjaman nasional ini meminjam dari rakyat Dan rencananya akan dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun Kemudian ada konferensi ekonomi Pertemuan tentang perginjangan tentang ekonomi Kemudian pembentukan badan perancang ekonomi Jadi alih-alih dikumpulkan dibuatkan badannya dibuatkan organisasinya Yang keempat yaitu rencana kasimo Yaitu rencana kasimo ini untuk memperkuat bidang pangannya Indonesia Kemudian yang terakhir yaitu persatuan tenaga ekonomi Dimana tenaga-tenaga swasta ataupun semua pengusaha swasta dikumpulkan Untuk memperkuat ekonomi Indonesia Oke anak-anak itu dulu yang bisa Bu Ella sampaikan pada pembelajaran kali ini Untuk mencoba kemampuan kalian dalam materi yang sudah Bu Ella sampaikan Ada dua tugas yaitu yang pertama untuk bahasa Indonesia Tugasnya adalah membuat peta pikiran Jadi kalau peta pikiran ada 6 pertanyaan ya Membuat peta pikiran dari bacaan Hyena adalah hewan paling pintar di dunia Untuk halaman 69 hingga halaman 70 Sedangkan untuk tugas IPS nya adalah mencari informasi tentang agresi militer Belanda yang kedua Setelah itu kalian sajikan dalam bentuk peta pikiran Ingat peta pikiran bisa dimulai dengan 6 kata-tanya Seperti pada materi bahasa Indonesia Terima kasih untuk perhatiannya pada video pembelajaran kali ini Terus semangat belajar Jika ada pertanyaan bisa bertanya kepada Bu Ella Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih